Al-Fatihah Terus mengulang Mengulang misalnya Kambing itu wajib zakat Bukan berarti Unta tidak wajib zakat Bukan berarti sapi tidak wajib zakat Kebetulan penanyaannya ini tanya Sehingga kalau ada orang Yang terlalu tekstualis itu tidak disebut Nabi Berarti ratau Ya misalnya Itu kan gak perlu disebut Orang-orang tertarik takok Hamdani Jadi Nah Ini penting untuk Analisis yang didawana Sayyid Muhammad Ketika beliau ngendikan misalnya Karena itu jadi perdebatan Nabi kan ngendikan Kamu boleh belajar Quran dari 4 ini Lalu itu mengeskalkan Karena yang ahli Quran tidak hanya 4 Lanakku yang aku teori Ngunakan repot Misalnya Khulafa'ul Roshidin Al-Mahdiin Kupapat Berarti liyanya gak mahdiin Gak mahdiin Mbakmu Kabeh sohabat itu Cora ahli sunnah Adil Paham ya Meskipun kita sering ngendikan Khulafa'ul Arba'ah Napa Al-Khulafa'ul Arba'ah Al-Mahdiin Apa terus gue berpikir liyanya gak Gak adil Gak mahdiin Itu Enggak Tetap semua sohabat itu Adil Jadi menyebut itu Ya juga Ung Kudus lah Perasaan Ung Kudus Nyebut Mbak Arwani Mbak Turekhan Nanti yang sarang Nyebut Mbak Mun Penyebutan ini Kabehullah Yufidul Hasro Bukan berarti hanya Itu Paham ya Ini penting jadi garis Karena supaya orang nanti memahami Jadi kalau ada hadis misalnya Yang ahli Quran itu ini Ini bukan menafikan yang Bain Itu ada ilmunya Sehingga Ini bagian dari ngaji tafsir Ngaji Quran Ini pun sempurna Kalau ini Ngawas tafsir Ngawas Quran Ngawas hadis Sehingga ketika Lafat itu disebut Kita tambahkan itu gak apa-apa Asal Yusawi Fi'illatul hukumi Asal masalah itu Sesuai Illatul hukumi Misalnya Contoh yang terkenal Orang itu kan gak boleh Kawin Kawidok Misalnya Kawin seri Plus buliknya Kawin seri Sekaligus Adiknya Atau mbaknya Itu jelas Di Quran Hanya disebut Kamu gak boleh Menikahi Dua bersau Misalnya Ngawin seri Sekaligus Adik Goyman Podoh-podoh ayu Misalnya Otau kawin seri Plus Mbak E Tapi semua ulama Ijma Bukan sekedar khilak Ijma Kamu juga gak boleh Mengawin seri Plus buliknya Paham ya Misalnya seri Urok Perawan ayu Bulik Ejayu Padahal itu gak disebut Quran Tapi Yang waras Rohkabe Illatul Hukmira oleh Ngawin seri Lan Baik Ngawin seri Lan Adik Wujudul Makhrum Lana alasannya Wujudul Makhrum Sri Bek Bulik Yano Mak Mak Sri Bek Baik Yano Mak Mak Orang Ngaji kecangkeman Apa Lu nak nuruti ayatnya Muak nyebut Wantes mau Binal Ukhtin Ngani ngaji Solfakti Gendramen dukun Ini bareng Ngayai rapati payu Seng soalnya Wang yuk suwo Wah Ngayai Buka praktek Kadang Macam Ngayai rapa Ngayai Barang buka dukun Ngayai Ngayai Kona Wahy Pilgada Kalian dikonca Ngayai Managib Ngayai 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 Saksial Sial Saya Kata Nak Kapal Alang Rung Judai Ngayai 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 Ditambai Ngayai Terkenal Waris Tarip Ngayai 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 Rung Judai Jadi 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 Kaedah Ini Penting Untuk Analisis Ayat-ayat Tadi Akhirnya Zaman Nabi Sugeng Zaman Nabi Sugeng Sempat Nambai Wala Benal Marati Wa Ammatihah Wala Benal Marati Wa Khulatihah Yorau 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 Lengkap Zaman Nabi Yorau Lengkap Sohabat Kan Pinter Kabet Jadi Tidak Perlu Lengkap Era Tabiin Era Ulama Fekih Ditambahi Koedah Umum Kulum Ro'ata Ini Sing Laufuri Tot Ikhda Humad Karon Kok Tetap Lam Yakhilan Nekah Itu berarti Rauleh Tahta Rojulin Wahid Dua Perempuan Dua Perempuan Kok Andekan Salah Satu Itu Dia Lelaki Tidak Boleh Nekah Paham Berarti Ada hubungan Mahrum Berarti Ini Tidak Boleh Dipoligami Bareng Berarti Jadinya Enggak Sekedar Benal Ukhten Juga Tidak Benal Marati Wa Amatiyah Saja Tapi Sejumlah Mah Mahrum Jadi Rauleh Rabi Seri Sekaligus Baik Sitok Umur Pitula Sitok Umur Pitong Pulau Rauleh Nah Kenapa Quran Tidak Melarang Itu Nak Wong Waras Itu Kura Kepikiran Ngerabi Baik Mula Ini Raperu Raperu Quran Waantas Ma'ub Nal Marati Wajad Datiha Wih Nak Waras Kan Wih Sombay Ngerabi Seri Nak Ngeduni Kakak Ake Mbak Mbak Yuna Mati Ngeduni Adik 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 Nunggay Nunggay Baik Terwong Cangkep Melak Jari Nak Ngemi Langsung Mati Jari Cangkem Cangkem Melak Berkel Apa Saya Ngomong Lu Sinceritanya Aku Kiyai Raisa Ceritanya Apa Ya Dati Lenggiling Ini Kaedah Penting Dati Na'ono Wong Muji Sokhabat Al Khulafa Ir Rasidin Al Mahdi Lu Liyane Sokhabat Iku Ar Rasidin Liyane Kabe Mahdi Kiyakin Ahli Sunnah Kulus Sokhabat Udul Suma Sokhabat Itu Adil Tapi Soal Disebut Pancen Iku Terkenal Mudah Dikenal Masyarakat Tau Nyebut Bah Munuku Kiyai Bar Wani Kiyai Bat Turek Kiyai Murkos Yang Mudah Dikenal Misalnya Ngomong Kangali Kan Ibu Penjelasan Malah Ripet Kangali Sopo Kan Ripet Malah Disertifikasi Ini Kiyai Di Diproses Ini Kemenang Kan Jadi Kalau Nabi Menyebut Sesuatu Itu Mungkin Sa'il Tanyanya Itu Karena Sa'il Tanyanya Halil Honami Zaka Itu Nabi Jawab Halil Honami Tapi Tanpa Menafikan Sapi Dan Apa Misalnya Kebo Atau Nopo Seng Sa'imah Zaka Aulil Jahli Bihukmil Mas'ul Tapi Lagi Hukmil Mas'ul Nak Hukumi Wajib Untuk Dik Serah Semprot Ditaka Hukumi Hedus Orang Kan Nggak Ngarah 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 Terkenal Terkenal Terus Akhirnya Ngarah 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 Terus Tak Jawab Kiyai Mergo Ini Yang Perlu Ditanyakan Faham Ngarah 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 Hukmil Mas'ul Duna Hukmil Mas'ul Ngarah 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 Kiyai 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 Ngarah 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 Kiyai Ngarah 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 kalau kita musul bagi kalau kita matematika, di wajah cepat malah kita goblok kalau kita seru kita senam otak itu anak kitab cerita kan gue kitab cerita gue gampang Nabi Musa ketemuannya Nabi Soeb sana angin, berubung di roh terus kan manggung, kan gampang cerita gue, kan gampang paham ya pemenang nak cerita ngakal, tobat suar gue penggemarnya ake ya ya ya, wajah cerita gue penggemarnya ake udah kenal sama Muhammad ini udah bodoh iya segera iya jajerkan rontok keliru rontok keliru rincang rincangnya atau rincang oh rincang sekolah jadi ben samian ngerti, ben kok terlalu tekstualis no what, tekstualis jadi Nabi nyebut balen ini ayo Nabi nyebut kemungkinan ini itu yang ditanyakan itu yang di nomor dua kemungkinan Sa'il sudah ngerti hukumnya maskut yang gak ditanyakan tapi yang ditanyakan belum tau tapi yang jelas itu layuvi dulhasro penyebutan itu tidak berarti hanya itu mulanya ketika Syed Muhammad ngarang ini luar biasa ketika beliau menyebut nama-nama itu ditambahi bahwa itu tidak menjadikan hanya itu jadi itu diulang-ulang oleh Syed Muhammad oleh ulama ambar semua ulama karena takutnya nanti yang lainnya tidak dianggap ahli Quran lalu kalau samian tanya resikonya apa kalau lainnya gak ada ahli Quran nanti efeknya Quran gak mutawatir melalui Imam Bukhori itu ya gak lepas dari dikritik beliau ngkritik dirinya sendiri misalnya ngerti misalnya hadis itu kan misalnya hadis itu harus kita pakai sementara rawinya hanya satu itu di ilmu hadis kan masalah karena ahadi rawinya hanya satu pertopkoh perangkatan sehingga Bukhori aku ingin hadis ini keluar dari khadil ghorobah atau keluar dari ahadi dia mengulang lagi terus hadis itu pagi hadasana sampai orang lewat Abu Hurrah tapi Anabdillah bin Umar terus diulang lagi topkoh diulang lagi topkoh diulang lagi dengan orang yang berbeda-beda sohapannya juga ber nah orang yang membukholi ranguamu buah orang hadis kena iku malah komentar ini paduai kok dibalai ini paduai mbah murah itu lah tapi rawinya keluar kalau hadis ahadi malas dimukhtasor yupi corak udah dimamuk dimukhtasor maksudnya diulang-ulang itu ada nilai ini bahwa dawe nabingin ini mutawaf rawinya tidak tunggal bukan dana emang rakiya yang alim hadis dengan orang itu ketawa yang mau hadis kembar kok ini harus dibalain berarti rapati ngalim tapi kalau ngalim dengan cowok ini dibalain tapi rawinya orang seganti jadi antar orang alim ngerti orang alim orang alim mbah orang ketawa seka kalimat aku ngerti kalau alim ketawa ketawa kan kan suge ada suge asli suge gaya ketawa suge asli warung gak duit 1 juta duit luwian ketawa 1 juta tapi duit hutangan gaya ketawa bareng susuk rong di jupo suge gaya yang suge kok susuk rong ngewe kok jual terus tenanan suge tenan ceblok satu sewe raro lo bareng terwarai ditiru tapi tetap ketawa kok gaya jadi Imam Bukhari itu dulu pas latihan ngaji hadis menyoal dirinya sendiri menyoal ahli hadis tapi bukan dalam rangkang kritik tapi dada akhirnya semua hadis rata-rata diulang diulang kok saniyah genti sampai sohabat jadi genti nah kalau yang ahli quran itu hanya itu-itu saja itu masalahnya itu berarti quran tidak tawathir makanya kita butuh ruwatun layuh sauna adat dan butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung supaya balahul quran kata tawathir dong ya dong torah nah mulanya di bulan balai ini orang mungkin sohabat singapal quran jumlah itu tapi jumlahnya apa banyak soal itu yang disebut itu terkenal jadi mulanya sayyid muhammad kok raro rasa ini sudah di wangalim mulanya sayyid muhammad langsung suli wale sama anah za anah ula fakot hum al khufat itu filosofi ini agak roh tapi kalimat ini penting sekali wale sama anah za anah ula fakot hum al khufat butuh karena tadi ketika aku menyebut sekian orang yang saya sebut bukan berarti hanya merek paham ya ben quran tetap mutawa ya katus pahlawan kita mau gak mau secara administrasi negara nyebut pahlawan kan gak banyak padahal pahlawan itu ribuan mungkin jutaan semua orang berkontribusi memerdekatkan Indonesia namanya juga berhubung parmin yang disor yang ngutip wadal ini mati ini ditembak belan tapi orang itu kita harus punya keyakinan pahlawan ditulis ditulis asal kontribusinya sama demi Indonesia namanya juga pahlawan mbak 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 santri senangnya anggar boyong nanti sawah tanduri wik tanduri telo gue ling-ilingan itu disek makani tentara kemerdekatkan kalau pertama jadi kiai itu tidak tandur pertama itu wik jadi sama doka yang tentara makan pizza wik telo kiai ini corok ulu-mul quran itu penting karena tadi supaya quran bala wadad tawad supaya quran semua lafatnya itu mutawad sampai quran ngalami peristiwa peristiwa ahadi terkenal itu penting karena nanti ada konsensus ada apa konsensus misalnya quran terus ahadi ya ruwe sama yang tak ceritani tapi juga lebuk nanti muka-muka tak ceritani lali atau lali dibanggilin karena sensitif ada ayat itu kayaknya rukun sing apal-apal quran kan ada ayat lakat tabawahu alan nabi terus wal muhajirin wal ansur iwa terus ini alladhinat tabawahu fisaatil usrah itu perang tabuk Allah itu memberi taba alan nabi pertama alan nabi wal muhajirin kita tahu muhajirin itu siapa terus wal ansur setelah ansur itu alladhinat tabawahu fisaatil usrah yurung na'na nawas na'na lafatnya itu jelas alladhinah ini bagi peminat ahli rosam usmani ngerti alladhinah ya sudah orang ansur itu menangi nabi gak enggak jawab satu-satu menangi nabi gak menangi kan sehingga mereka bisa disifati alladhinat tabawahu fisaatil usrah mereka meskipun masa-masa sulit tetap anutkan di nabi yuku perang yang rokasi yang jauh perbekalan pas-pasan numpa untoh gentenan semua macam-macam suatu saat ini Sayyidina Umar Sayyidina Umar yang terkenal yurung terkenal yuku ketemu bektiang ketemu bektiang sohabat oke moco surat taubah surat barua wasabikunal awaluna minal muhajirin wal ansar wal ladhinah efeknya kan besar kalau waludan kalau al ladhinah yang kan oke agak tau mikir ngun wajin ratau ngekuni sekarang nompos setor baru khataman wis udah bareng hafit gue golek buju kan ngunodok anggur untuk undangan nah tempat orang lo mau yang itu akan enggak tempat iya jadi nasib gue raro kangel anggur yang ngumpul koran zaman di sebelum di mudawan debat ada debat kecil dari Sayyidina Umar orang itu wal ladhinah itu orang itu rhodok blubber tapi ketara yang longgar yang sitok buat ketara waw berarti artinya kan itu kan surat taubah apa surat taubah akhirnya piye bidanya ke dan yang nak perang tabuk itu kan perang orang anggur menangi kanjinah berarti yang orang orang anggur yang ngikuti kanjinah tapi di ayat wasabikun itu Allah cerita itu penting ngalim tafsir Allah cerita orang baik itu siapa orang baik itu yang kelas A kelas satu orang yang Islamnya sudah lama siapa yang Islamnya sudah lama itu lalu Islam ini akan berkelanjutan ilayamil kiamah dan ayat itu cerita tentang itu saya ulang lagi dan Islam ini akan berkelanjutan ilayamil akhirnya jauh yang 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 1 miliar tetap ngaji penrah orang ini tidak pamit apa itu tidak yang yang muda Milih mundur Kau misalnya diudang Semakan menteri, paling gak ngaji yakin Gak ngundang menteri Juga Yang ngundang orang desa orang pulau Ngaji ya Ngaji Ngaji kementerian Gak Corok, corok kuy Yakin kamu, hamdhani ini di jam yang sama Diudang menteri Ngaji apa nakani menteri Oh ranga ranga Rai rai Angel Ya saya ulang lagi Ben sampe ngerti, kangel ini jam ul Quran Kan nono bab ning Nengguni, it kan jenis jam ul Quran Benroh kangel ini Ada ayat yang cerita Saya ulang lagi Ada ayat yang cerita Zamannya Nabi dan pelakunya Orang yang menangi Nabi Saya ulang lagi ya Ada ayat Yang cerita Terutama mahasiswa Quran Atau peneliti Quran Tambah ngerti Ada ayat yang cerita Tentang Nabi Dan orang yang menangi Nabi Nah jenis ini pasti Nah jenis ini pasti Al-Ladzina Karena jadi sifat Makanya Al-Lakot tabawahu ala nabi Wal muhajirina wal ansor Ansor itu siapa Al-Ladzina tabawuhu Fisa Jelas Al-Ladzina Karena ini cerita Orang yang menangi Berarti maknanya Bedaan orang ansor Yang muhajir ansor itu Orang-orang yang ikut Nabi Fisa atil usrah Yaitu perang Perang tabuk Termasuk ya perang hondak Perang labuk Terus ada ayat yang cerita Bahwa Hadihil ummah Umat islam ini Min nabi Wal muhajirin wal ansor Sampai ilah ya umil Nah kalau gitu itu Pasti wawuh Akhirnya wawuh Sengglober mau ketemu Nak ningguni surat baru Ahiku Wassabi kunal awaluna Min al muhajirin wal ansor Wal ladzina Mereka jelas tentang Generasi ini Akan sampai ilah ya umil Kiamat Tapi masalahnya wawuhnya Udah ketor Masalahnya buatan ketok Luang ke wawuh ketok Kadang buuntal Nak setor Biasa Biasa nguntal wawuh Nak setor Seng Korupsi Wawuh ketok Kadang Diuntal Sing saki diuntal Kasrohning wal yadin Mestinya kan Lakum dinukum Wal yadin Aku Penguntal Kasroh Lakum dinukum Wal yadin Imam ini sepikir Banteri raka ruat Lakum dinukum Wal yadin Aduh Sering piring ya Enggeng Wah Buah ntar ini sepikir Apa Wal yadin Mestinya ini bener Lakum dinukum Wal yadin Salah Salah Jangan Salah Alhamdulillah Dari Dapati Konangan Saking 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 Mayoritas Salah Surat Al-Imran 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 Keluarga Al-Imran 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 Akhirnya ini Masalahnya Wawunnya kurang gitu Singkat cerita Tim kecil ini Kemudian dari Sidina Umar Yowes Ini undang Yang terkenal Quran Gak ini cerita Betapa Kangilane Sohabat Ngurusi Quran Zaman itu Sama ini Nak karek tuku Citaan Yambuk Citaan Jogja Citaan Jakarta Karek tuku Terus takok Ini yang ngayat pojok Guaya Menak duit Makeh Ini yang ngelarang Wawas Gaya-gaya Gayaan Gayaan Seratau Seneng Quran Barang rohki terkenal Tanda tangan Uragil mengaji Kau malah jalo Tanda tangan Podok Zaman akhir Aneh 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 Ruwet Akhirnya ruwet Aneh Aneh Kemukus Pura pengeran Akhirnya Ubay bin Kaab Diceluk Orang Sohabat Apal Quran Paling terkenal Apalagi Ubay Ubay Guru Abduh 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 Godek Satu-satu Sohabat Kanjik Nabi Diutus Ya Muhammad Kue Kudu Mocok Quran Padahal Kanjik Nabi Nabi Kanjik Nabi Diwajari Pengiran Tentu itu Tidak Merupakan Kekurangan Tapi itu Justru Kelebihan Nabi Itu dua Kali Dalam Kedua Beliau Membaca Atau Dibalik Jadi Sohabat Mulanya Sampai Sampai Dari Tradisi Guru Mocok Murid Nyema Murid Mocok Guru Nyema Kadang Nabi 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 Maus Masyur Ubay Termasuk Orang Menang Itu Akhirnya Ubay Diceluk Biyiki Coro Kue Waw 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 Bersidik Jadi Ubay Waw 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 Alasan Mopo Karena Allah Cerita Tentang Hadil Ummah Itu Mulai Nabi Muhajirin Ansar Ila Ya Umil Umar Cera Ngantil Lada Lilem Mopo Terus Ini Mocok Surat Jum'ah Wa Akhir Namin Hum Lama Yal Hakubi Jadi Ayat Jelas Bahwa Umat Islam Kelompok Ketiga Kelompok Minta Muhajirin Ansar Dan Pengikutnya Ila Ya Umil Kiyama Ini disebut Wa Akhir Apa Wa Akhir Minhum Lama Yal Hakubi Berarti Kelompok Ketiga Muhajirin Ansar Ketiga Wa Akhir Minhum Lama Yal Hakubi Pengganti Kata Wa Akhir Minhum Penggantinya Walladhinat Tabak Uhum Semenjak Umar Gelari Ya Uba Hadas Sayyid Sayyid Yang bisa Dipertuankan Dulu kan Bahasa Sayyid Masih Umum Dituankan Orang Banyak Dipanggil Kayak Kumu Ila Sayyid Kum Itu Masih Era Itu Yang di Pertuan Akhirnya Uba Semuanya Terkenal Mulanya Sanat Sanat Koran Kecuali Di Antana Liwat Uba Bin Terutama Sanatnya Abdul Bin Ibn Kasir Karena Beliau Ngaji Sama Abdul Bin Saib Ini Jalurnya Abdul Bin Abbas Mesti Ngaji Uba Bin Berarti Orang Kelompok Tiga Kan Ini Surat Jum'ah Kan Jelas Kan Waladhi Ba'atafil Umina Rasulah Minhum Lu Umiyin Kan Adroku An Nabiya Sallallahu Aliyah Sallam Umiyin Adroku Nabiya Sopo Muhajirin Ansar Tapi Orang Orang Menangi Nabi Orang Menangi Sohabat Ada Kelompok Gak Mubasar Gak Menangi Kan Sekarang Sekarang Kata Pengganti Jadi Gak Mungkin Tanpa Wawu Dibakukan Ditulis